Intro Berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat bau warna, serat centini, babat tanah jawi dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa panembahan senapati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Pekan, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya yang lebih dikenal di kemudian hari panembahan senapati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani yang menjadi pati pertama Mataram pada masa pemerintahannya Sutawijaya juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Pajang karena pernikahan Adiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar Meskipun daftar Raja-Raja Mataram selalu menempatkan panembahan senapati berada dalam urutan pertama gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyak Rakusuma Sutawijaya masih mempertahankan gelar lamanya panembahan dapat disepadankan dengan Adi Pati atau kepala pemerintahan dalam konteks ini gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pamanahan, Ayah Senapati, memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak Dia membantu jaka tingkir dari pemberontakan Arya Panangsang atas Demak Panembahan Senapati yang juga anak angkat Sultan Adiwijaya, ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara melawan Arya Panangsang Karena Adiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Panangsang terjadi di dekat Bengawan Sore Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Arya Panangsang berhasil tumpas di tangan panembahan Senapati Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di Mentawak yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang Pada tahun 1584 Masehi, Panembahan Senapati menjadi Adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582 Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak Ia didukung panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang Di bawah panembahan Senapati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang Senapati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual Senapati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedudan Bagelan yang hendak menyetor Pajak ke Pajang Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang Selain itu, Pangeran Benawa kemudian bersekutu dengan Senapati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri Pangeran Benawa akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram Senapati ditunjuk untuk menggantikan posisinya Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Bening sebagai Adipati yang tak lain adalah Adik Panembahan Senapati Maka sejak tahun 1586, Senapati menjadi Raja pertama Mataram bergelar Panembahan Ia tidak memakai gelar Susuhunan atau Sultan karena menghormati Sultan Adi Wijaya dan Pangeran Benawa Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede Kampanye militer yang dilakukan Senapati setelah mangkatnya Sultan Adi Wijaya adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai Kadipaten terkuat Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto namun dapat dipisah utusan Kesunanan Giri Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola Putra Ki Panjawi Kakak perempuannya, Putri Waskita Jawi menjadi permaisuri Senapati, bergelar Kanjeng Ratu Mas Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram Kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun Adipati Madiun adalah Rangga Jumena Putra Bungsu Sultan Trenggana yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya Tangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik yaitu Ratna Dumila untuk membuat siasat mengalahkan panembahan Senapati Bujuk rayu Senapati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Dumila karena Senapati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu Ratna Dumila sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senapati dan perlu membuktikan bahwa Senapati unggul dalam peperangan Setelah terbukti kesaktian Senapati akhirnya Ratna Dumila menyerah dan dipersunting oleh panembahan Senapati Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senapati Kediri terusir posisinya oleh Adipati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya Senapati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senapati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri Pada tahun 1595 Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Rangga Kaniten Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senapati dalam sebuah perang tanding Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Dumila Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senapati Perang kemudian terjadi di dekat sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senapati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedain Kajenar Panembahan yang meninggal di Kajenar Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pasarean Mataram Kelak yang menjadi penerus Senapati menjadi Raja adalah Anyakrawati, Putra Senapati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Waskita Jawi Putri dari Kipanjawi Terima kasih standby Terima kasih telah menonton!